Bukti dukungan Bupati Rotendau itu ditandai dengan pemberian surat persetujuan Bupati tentang lokasi pelaksanaan Festival Desa Binaan dan PAD Bank NTT Pada saat launching Festival Desa Binaan dan Festival PAD serat program ramai sekali pada tanggal 21 Maret tahun 2022 di kantor cabang Bank NTT Rote dengan dihadiri langsung oleh Bupati Rotendau, Wakil Bupati, Asisten 1, Kepala BKAD, Kepala Dinas PMD, Kepala Dinas Kesehatan para kepala desa dari desa yang diikutkan dalam lomba, petani horticultura dan pelaku UMKM ini menunjukkan bahwa Bupati meyambut dengan antusias dan sangat mendukung Bank NTT Kepala Bank NTT Cabang Rotendau Sender Dewa Lele mengatakan progres Bank NTT Cabang Rote saat ini dalam mengikuti Festival Desa Binaan dan Festival PAD Kami sudah melakukan pendekatan dengan Kepala Desa dan Masyarakat Petani dan pelaku UMKM dalam wilayah tersebut yang memiliki potensi untuk diikutkan dalam Festival Desa Binaan Jauh sebelumnya, Bank NTT telah hadir memberikan dukungan terhadap beberapa usaha kecil yang berjalan di masyarakat dengan pemberian kredit mikro dan kredit mikro merdeka Ia menambahkan, keunggulan dari Rotendau yang menjadi andalan dalam Festival Desa Binaan Bank NTT PAD dan ramai sekali tahun ini adalah dari lima desa yang diikut sertakan Ada salah satu peserta dari Desa Daleholu sebagai peserta yang menyandang disabilitas Dalam keterbatasannya, peserta ini menjalankan usaha kecil ikan asap miji yang sudah mulai dikenal Desa-desa yang menjadi peserta Festival Desa Binaan Bank NTT PAD tahun 2022 di antaranya Desa Busalangga Timur di Kecamatan Rote Barat Laut Desa Saindule Kecamatan Rote Barat Laut Desa Kolobolon Kecamatan Lobalain Desa Daleholu Kecamatan Rote Selatan Dan Desa Tungganamo Kecamatan Pantai Baru Kali ini Festival Desa Binaan, kali ini dari Cabang Kotendau kita ada lima desa Desa Busalangga Timur, Desa Salom Dale, Desa Perkebunan Buan Naga yang di Kolobolon Terus ikan asap miji yang di Vavalu, kemudian tambah satu Desa Tungganamo untuk bawang merah Kali yang dua tuh, Selendule dengan Horticultura Jadi sambil menunggu habis ini mereka panen sawah, padi, terus nanti diganti dengan Horticultura Yang selain itu kan ada Festival PAD itu Itu dari itu dari pembinaan UMKM dengan baik sehingga meningkatkan pendapatan dan berefek pendapatan di daerah Jadi nanti mulai dari pembinaan kita kasih kredit merdeka Sampai off-taker kita kasih kredit di off-taker Jadi off-taker yang dulu beli hanya setengah, kasih uang setengah tansun dan ketemu langsung full Nanti dia kredit dengan kita, kita ikat dengan kredit dengan kita Jadi off-taker kebanyakan di Kupang Kalau yang Horticultura untuk sementara mereka hanya menunggu untuk pasar protendam Dan kebanyakan orang pergi ambil langsung di kebun Terima kasih telah menonton!